Halo Sobat Bula, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pegita AC Milan Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini Agar Sobat Bula tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu Forza Milan Back AC Milan David Calabria dikabarkan ingin memperbarui kontraknya saat ini dengan Rossoneri Dan memperpanjang kontraknya setelah Juni 2022 Back sayap telah diberikan kesempatan untuk bersinar di bawah Stefano Bioli Tutosport melaporkan dirinya ingin bertahan di San Siro Kesepakatannya berakhir pada Juni 2022 Dan laporan tersebut mengungkapkan bahwa dia siap untuk menengah tangani perpanjangan dengan angka yang sama yang dia terima sekarang Pemuda Milan berusia 23 tahun ini telah memainkan semua tujuh pertandingan seri A musim ini Membantu dia follow ke puncak kelas main dengan 17 poin Calabria dilaporkan tidak akan meminta untuk menyelesaikan gajinya saat ini Yang dilaporkan bernilai 2 juta euro per musim Dan berharap untuk memperbarunya sesegera mungkin David Calabria mengakui timnya AC Milan dalam track yang benar untuk kembali meraih gelar juara Pemain berusia 23 tahun ini telah menghabiskan seluruh karirnya bersama Russo Neri Ia berawal dari Akademi Milan hingga menjadi pemain reguler di tim senior Kami merasa yakin bahwa kami adalah tim yang hebat Kami memberikan 100% dan tidak memotasi diri kami sendiri Jadi kami dalam kondisi yang baik Baik secara mental maupun fisik Ungkapnya seperti dikutip dari Football Italian Selama beberapa tahun terakhir belum ada proyek juara di Milan Kami sangat senang memulai musim baru tanpa harus memulai dari laga awal Raksasa sepak bola serial Liga Italia AC Milan Dikabarkan sudah menemukan satu nama untuk menghentikan posisi pelatih mereka Stefano Pioli Beberapa waktu yang lalu Muncul kabar mengejutkan bahwa pelatih AC Milan yang bernama Stefano Pioli positif terjangkit virus corona atau COVID-19 Dengan kondisi tersebut Ia tidak diizinkan untuk ikut menampingi skuad aswanya menyalur di laga Baik di Serie A Liga Italia maupun di Liga Eropa Rosoneri sendiri akan menghadapi laga sulit melawan Napoli pada Senin 23 November 2020 pukul 02.45 waktu Indonesia Barat di Stadion San Paolo Ini adalah laga pekan ke-8 Liga Italia musim ini Karena Pioli masih harus menjalani karantina mandiri dan tidak bisa ikut tampil Tentu Milan harus mencari pengantinya untuk mengasuh skuad Rosoneri saat melawan GLA Aizuri Melangsir dari Milan News Sosok tersebut ternyata adalah Daniel Bonera Asisten pelatih Pioli sendiri di San Siro Bonera bisa menampingi skuad lantaran sudah mendapatkan lisensi pro dari UFA Sehingga Ia bakal ikut melaju ke Stadion San Paolo untuk menghentikan Pioli bersama Giacomo Moroni Asisten pelatih yang juga ikut terkena virus corona Lebih lanjut Pioli sendiri akan tetap mengikuti jalannya permainan dan ikut memberikan instruksi Tapi secara online dari rumah lewat video call atau sejenisnya Dari 5 pertemuan terakhir AC Milan baru menang 1 kali dengan skor 2-0 Namun Napoli juga menang 1 kali dengan skor 3-2 3 laga sisanya kedua tim bermain imbang 0-0, 1-1, dan 2-2 AC Milan digabarkan memilih untuk memperpanjang kontrak Simoncer lebih dulu Menurut laporan Toto Sport, pik kebangsaan Denmark itu tampil gemilang selama ini Sehingga membuat AC Milan merasa harus berpanjang masa baktinya Rencananya, AC Milan ingin memperbarui kontrak Simoncer setidaknya untuk 1 tahun lagi Nantinya, AC Milan akan menawarkan nilai kontrak yang sama dengan sebelumnya Yaitu 1,2 juta euro per musim Simoncer memang musim ini adalah salah satu palang pintu pertahanan utama AC Milan Tampil dalam 7 laga Serie A Italia musim ini Simoncer berhasil mengantarkan AC Milan ke puncak kelas men sementara Secara total, sejak kedatangannya pada Januari lalu Simoncer telah bermain dalam 32 pertandingan Penampilan yang impresif Akhirnya cukup membuat AC Milan merasa rugi jika tak lagi diperkuat oleh Saat ini, kontrak Simoncer dengan AC Milan hanya sampai Juni 2022 saja Sama halnya dengan kontrak Hakan Kalhanogu dengan AC Milan Namun, dikarenakan buntu dengan gelandang Turki itu Tampak AC Milan ingin mengalirkan perhatiannya sejenak untuk Simoncer Jika Simoncer menyetujui perpanjang kontrak itu Maka ia akan bertahan di AC Milan setidaknya hingga 2023 Perpanjangan kontrak keeper andalan AC Milan Kian Luki Donnarumma masih dalam proses negosiasi Perpanjangan kontrak Kian Luki Donnarumma dibahas Karena kontrak sebelumnya akan berakhir pada 30 Juni 2021 Perpanjangan kontrak baru Kian Luki Donnarumma berjalan alot karena pemain meminta kenaikan gaji Situasi serupa dihadapi AC Milan untuk perpanjangan kontrak Hakan Kalhanoglu Yang kontraknya juga akan berakhir di akhir musim 2020-2021 ini Terbaru, dalam negosiasi kontrak baru Kian Luki Donnarumma menambahkan syarat hingga AC Milan tak lolos Liga Champion musim depan Perpanjangan kontrak Kian Luki Donnarumma masih terus berlangsung antara pihak agennya Mino Raiola dengan AC Milan Keberadaan Kian Luki Donnarumma terbilang sangat dibutuhkan oleh AC Milan Mengingat, skuad asuan Stefano Pioli mulai menemukan permainan terbaiknya Permainan terbaik AC Milan ditunjukkan dengan keberhasilan memimpin kelas men sementara Liga Italia dengan 17 poin Tercatat, klub berjuluk Rosoneri itu baru ke bulan 7 gol dan belum terkalahkan selama 7 pertandingan Dikutip dari Sembra Milan Dalam klausul kontrak tersebut Donnarumma bisa hengkang dari San Siro Apabila musim depan tak lolos Liga Champion Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa rasa frustasi akibat kegagalan Milan Lolos ke kompetisi besar Eropa sejak debutnya pada musim 2015-2016 Christian Eriksen belum bisa menunjukkan performa terbaiknya di Inter Milan Mantan gelandang Juventus, Alexio Takirnadi menganggap Eriksen tidak cocok bermain di Inter Eriksen meninggalkan Tottenham pada Januari 2020 Ia bergabung dengan Nerazzurri setelah ditebus dengan biaya 20 juta euro Namun, Eriksen sekarang sedang menghadapi masa seluruh di Giusid Meazze Gelandang asal Denmark itu jarang mendapat menit bermain reguler Di musim ini, Eriksen sudah tampil 7 kali di berbagai ajang bersama Inter Namun, dia hanya 4 kali menjadi starter dan belum mencetak gol Takirnadi menilai Eriksen tidak bakal bisa bersinar bersama Inter Sebab, pemain berusia 28 tahun itu tidak cocok dengan skema 352 yang diusung Anthony Conte Saya tidak bisa setuju dengannya sekarang Karena ketika dia melangkah ke lapangan, dia tidak menunjukkan keinginan untuk memberi pengaruh Kata Takirnadi kepada tim Football Italia Eriksen merusak prospeknya sendiri dengan melakukan itu Dia bermain bagus di Tottenham karena dia memiliki pemain sayap cepat Tapi dia tidak cocok dengan 352 Conte Takirnadi menilai Eriksen bisa menyelamatkan karirnya dengan meninggalkan Inter AC Milan atau Napoli bisa menjadi klub yang pas sebagai mantan pemain Tottenham tersebut Jika dia pergi ke Milan atau Napoli yang memiliki ide taktis yang sama Maka secara teori, dia bisa melakukannya dengan baik Tetapi tidak di Inter tandasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!